selamat menikmati yang muta'adi kepada dua makul bahkan tiga makul ada seperti aroh tiga makul a'lama tiga, tiga makul waka'ulun perkataan yang waktan itu ma'ulun awal makul yang pertama ya dan bermula demikian itu dan demikian itu seperti firman Allah Ta'ala dan kami tinggalkan akan sebagian mereka ketika itu ya muju berbaur berbaur iya ini berbaur antara satu dengan yang lainnya artinya kami jadikan akan sebagian ya'jud dan ma'jud pada hari kiamat berkumpul bergaul iya dengan sebagian lainnya kami jadikan sebagian ya'jud dan ma'jud pada hari kiamat berkumpul bergaul dengan sebagian lainnya berkataan mutasahilah halun jadi al minadomir daripada domir al-mustatiri yang mustatir fitar fitat tatsrukan penelabas tatsrukan waka'uluh biniyatin mutalikun itu mutalik dikauhi dengan perkataan masrupatan wahu ala hasfi sifat dan bermula dia itu atas membuang sifat ay biniyatin hasanatin artinya dengan niat yang bagus wabau lisawabiyah tibaknya mesawabiyah aw mutalikun atau dimutalik dimaksud dengan yang dibuang fi ma'ali nasbin penema'al nasab halun itu menjadi hal minal mubahi daripada yang mubah daripada lapas mubah daripada lapas mubahi wal mubah hal mubahi wal ba'u lil mulabasati bak namnya lil mulabasa jadi melakukan bersepakai melakukan masru ya masrupatan hobaru tasiru dia hobar tasiru ay roji'atan masrupatan artinya yang kembali roji'at kalau perkatannya fashu bila tilak fashu bila tilak fashu bila tilak sadarilah sadarilah dengan tanpa mengabaikan bidamil ha'i dengan domaha dengan domaha fashu ay tanabbah sadarlah niat niat bagi ini niat yang baik hal kau nikah multabisan bila taksirin hal kadang engkau bersepakai bersepakai maksudnya melakukan dengan tanpa hal lain padanya dan yutado'afu ajrul amali biqadrini yativi'i dan dilipat gandakan akan pahala amal dengan kadar niat padanya jadi amal kita akan dilipat ganda kalau niatnya bagus jadi amal kita pahalanya bergantung kepada niat niatnya bagus amalnya niatnya bagus ya pahalanya bagus niatnya jelek pahalanya jelek mereka mau ngaji niatnya biar bagus mau ngapain kesini mau belajar bukan mau main bukan mau tidur jadi bukan mau main ingat setiap hari niatin bangun tidur niat besok mau ngaji bukan mau main mau ngaji bangun tidur niat lagi mau ngaji karena ada sabda nabi jadi du sapi natakum perbaharui olehmu akan kapal kamu maksudnya apa niat takum niat kamu perbaharui niat kamu kamu datang kesini mau ngapain mau belajar maka perbaharui niatnya mau belajar mau belajar mau belajar bangun tidur niatin besok mau belajar bukan mau main bukan mau tidur bukan mau bercanda mau belajar besok pagi niat lagi besok pagi niat lagi besok pagi niat lagi tiap hari tiap hari niat begitu ntar berhasil insyaallah amin ya Allah aku yakin insyaallah yakin kalau orang yang tiap hari niat insyaallah karena sabda nabi begitu jadi du niat jadi du saphinat takum perbaharui kapal kamu maksudnya niat kamu ntar kalau ada temen ngajakin kita main kita udah ke konci sama niat kita tadi pagi mohon maaf bukan saya gak mau saya datang kesini niatnya mau belajar jadi kalau dia ajak mau main jadi gak mau ya seger terus belajar gak jadi belok diajakin sama temennya kita belok ke kiri enggak saya mau lurus saja niat jadi setiap hari bangun tidur niat bangun tidur niat bangun tidur niat untuk yang begitu insyaallah haqqul yakin insyaallah berhasil kama sebagaimana izah jalasa apabila dia duduk di masjid di masjid bin niat etikaf dengan niat etikaf di masjid menunggu salat dan berkhalwat menjauhkan diri daripada kesibukan hati menjauh menjauh dan manusia jadi sebagaimana apabila dia duduk di masjid dengan niat apa etikaf etikaf niat menunggu salat dan berkhalwat menyendiri niatnya dari kesibukan kesibukan hati niatnya menjauh dari manusia niatnya zikir niatnya baca quran dan niat menjaga mata kenapa kamu duduk di masjid niat supaya jaga mata menjaga telinga jaga mata jaga lidah kenapa di masjid saja jaga lidah kita kumpul soalnya enggak mau emang kenapa saya orangnya pengen ngomong aja takut ada orang jaga amal ya dari sesuatu yang enggak ada faedah wa amaratul masjidi wa amaratil masjidi bezikri dan membangun meramaikan masjid dengan ya atau imaratil imaratil masjid bezikri meramaikan masjid dengan zikir diramain dengan zikir la ilaha ilaha ilum jangan boboan orang-orang zikir kamu bobo wah jangan orang zikir kamu tidur jangan orang udah sampai rangit kamu masih sumur aja bukan di atas bumi di sumur sumurnya dalam lagi zikir da ilaha ilum jangan masih main-main aja zikir zikir ibadah ilmunya banyak zikirnya rajin masjid masjid karena sesungguhnya tidaklah ia jelas seperti orang yang duduk bagi salah satunya saja ya ya wahukia dan telah dikaitkan ambadifudalai ambadifudalai sufiati dari sebagian orang-orang utama ahli sufiah anna hukana maridon bahawasanya ia seorang yang sakit pada lalu masuk kepadanya oleh sebagian saudaranya menjenguk dia orang sufi lagi sakit dicenguk oleh saudaranya lalu ia berkata kepada mereka saudaranya niat olehmu bersama kami untuk pergi haji niat olehmu bersama kami dengan kami bersama kami mewakufkan 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 bersama kami mewakufkan niat wa'adadalahum anwa'an minal mirri dan ia dan ia menyebutkan membilang maksudnya menyebutkan kepada mereka akan macam-macam daripada kebaikan lalu mereka berkata kepadanya bagaimana bisa demikian dan kau atas ini keadaan kenapa bisa begini katanya jika kami hidup ini saya kami akan penuhi dan jika kami mati ini saya hasil bagi kami pahala niat masya Allah jadi pergi haji ada orang sufi sakit lalu masuk sebagian saudaranya menjenguknya jenguk kata orang sufi itu niat olehmu bersama kami untuk pergi haji niat oleh bersama kami untuk wakob dan dia menghitung kepada mereka macam-macam daripada kebaikan dibilangin sebutin jadi menyebutkan berbagai macam kebaikan kalau mereka berkata kepada yang sakit itu bagaimana demikian itu engkau dalam keadaan seperti ini dia mengatakan jika kami hidup kami akan penuhi itu apa yang dia cita-citain apa yang dia niatin jika kami mati hasil bagi kami pahala niat makanya kita pasang niat kita zaman sekarang nih pergi haji ya apa katanya takut mati udah tua pergi haji jangan daftar jangan daftar jangan daftar ya daftar doa'un itu itu doa untuk panjang umur jadi jangan kita belum daftar haji kita pergi umrah jangan ya daftar haji dulu sambil nungguin haji pergi om kalau punya duit silakan entar dapet dua-duanya pergi haji dan pergi om omrah warui ya ma'aduh telah dilihatkan sebagian mereka film manami dalam tidur ba'dah mauti setelah matinya dilihat dilihat maksudnya dimimpiin faqir dikatakan kepada ma'fa'al Allah bika apa yang sudah Allah lakukan kepada engkau kalau ia menjawab gu 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 ia ia telah mengampuni bagiku dan ia telah mengangkat rejatku ini ulama sufi ditanya begitu disini mereka bermu'amalah dengan jud biljud apa dermawan murah hati tidak dengan ruku dan tidak dengan sujud jangan sampai kita banyak ruku banyak sujud pelit jangan salah sujudnya banyak rukunya banyak tapi pelit makanya saya katakan orang hebat itu bukan orang yang memahalkan pendidikan tapi orang hebat itu adalah orang yang membangun usaha untuk menopang pendidikan orang hebat dan mereka memberikan mereka diberikan dengan sebab niat bukan dengan sebab khidmat tadi kita pergi haji keburu mening mening keburu mening mening jika kami mati hasil bagi kami pahala niat dapat niat dan diampuni bagi mereka dengan sebab keutamaan Allah tidak dengan perbuatan diampuni diampuni Allah Allah kita menyebutkan akan itu seluruhnya oleh Ibrahim dalam futuhad al-wahbiyah kau luh wazi waktaka perkataan wazi waktaka ay kosim hu wafarrik hu bagi-bagi waktu enggak ay maksudnya kosim hu bagi-baginya akan dia akan waktu itu wafarrik hu dan ya sama bagi-bagi juga ya dibagi-bagi waktu kita pagi siang sore bagi-bagi waktu ini harus begini waktu itu harus begitu jangan kagak ada pembagian kalau perkataan palingkan olehmu maksudnya ya gunakan setiap gunakan olehmu kepada setiap sesuatu yang layak yang pantas waktumu kalau pagi waktu kita ngapain ya menjelang siang waktu kita ngapain siang ngapain ya asar ngapain maghrib isang ngapain itu namanya ya wazi waktaka bagi-bagilah waktu engkau kalau perkataannya gunakan olehmu akan tiap-tiap akan tiap-tiap itu dengan sesuatu yang layak ay ajrian jalankan olehmu kullal wakti akan setiap waktu bimahuwa munasibun dengan sesuatu yang munasabat munasab munasib ya maksudnya sesuatu yang sesuai biar wakti dengan waktu ya bimahuwa munasibun biar wakti dengan sesuatu yang itu sesuai kepada waktu dan yang berhubungan dengan engkau kaza film misbah ini terang dalam kitab al-misbah dan as-saham kalau berkatanya mutabatina putus kepada Allah ta'ala dari dunia illa biqadril ma'isha tika terjadi dengan sekadar kehidupan Allah Allah al-misah